Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahillazi An'ama alayna binikmatil imani wal islam Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in La hawla wa la quwata illa billahi al-alihi al-azim Amma ba'd Para pemirsa Komas TV yang dirahmati Allah Pertama yang paling utama Marilah kita bersama-sama Memanjatkan puja dan puji syukur Kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua Sehingga pada hari ini kita bisa berjumpa bertemu lagi Dengan acara Mutiara Iman yang diadakan oleh Kompas TV Mudah-mudahan dengan adanya acara ini Bisa menambah keimanan kita bersama Semakin meningkat Semakin meningkat Semakin meningkat InsyaAllah Salawat beserta salam Semoga senantiasa melimpah kepada Junjungjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Yang telah membawa kita Minad thulumati lan nur Para pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah Untuk mencetak anak yang soleh dan soliha Ini sangat berat sekali Sangat lama sekali Maka apa? Sebagai orang tua Berkewajiban Untuk mendidik anaknya Supaya anaknya menjadi anak yang baik Menjadi anak yang diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala Menjadi anak yang berguna Bagi agama, nusa, dan bangsa Ini adalah kewajiban dari kedua orang tuanya Didik ilmu agama Karena ilmu agama itu bisa menentukan Dari dunia sampai akhirat Didikan ilmu agama secara umum Itu adalah sangat luar biasa manfaatnya Apa sih manfaatnya? Untuk di dunia selamat Akhiratnya selamat Tetapi kalau ilmu formal Belum tentu bisa menyelamatkan akhiratnya Ketika orang punya ilmu agama Punya ilmu pendidikan formal Keduanya digabung jadi satu Ini adalah lebih baik Kok kenapa lebih baik? Ilmu agama menguasai Ilmu formal menguasai Kalau kedua dikabung menjadi satu Insya Allah Orang tersebut Wawasannya sangat luas sekali Wawasan tentang ilmu agama Luas Wawasan tentang ilmu formal Luas Jadi bisa mengerti keduanya Ini yang paling terbaik Ilmu agama Ilmu akhirat Kita gapik keduanya Supaya apa? Mengerti juga keduanya Salah satu untuk mencetak Anak yang soleh Dan soleh Didik apa? Solat Maka Rasul bersabda Muruh awlatakum bis solat Wahum abna usama isinin Didiklah anak-anak kalian Perintahkanlah anak-anak kalian Dengan solat Dan mereka usianya tujuh tahun Jadi apabila para pemirsa punya anak Pas tujuh tahun Diberintahkan untuk menjalankan solat Solat lima waktu yang wajib Duhur Asar Maghrib Hisa Subuh Ini yang wajib dikerjakan Mengenai solat yang lain Sunnah Yang lima dulu ini yang dikerjakan Diajarkan Diberintahkan Terhadap anak-anaknya Tujuannya apa? Supaya anak gemar menjalankan solat Supaya anak benar-benar Bermotivasi Untuk menjalankan solat Perintahkan anak-anaknya Maka orang tuanya itu Harus bisa menjadi contoh Berani memerintahkan terhadap anaknya Untuk solat Berani juga harus menjalankan Jangan seperti calok Saya lihat calok-calok dipis Mohon maaf Bukan pekerjaan calok itu Tidak benar Tidak Pekerjaan calok itu halal Tetapi Praktik calok Kemudian dipraktikan Untuk memerintahkan solat Maka tidak bagus Tidak benar Contoh Kalau ada calok kan begini ya Calok-calok Apa namanya itu Calok di bis-bis Kan semua penumpang diperintahkan Ayo naik Ayo naik Ternyata dirinya gak ikut Begitu juga ketika Memerintahkan anak Untuk menjalankan solat Contoh Datang solat mahrim Anak-anak diperintahkan Hai anak-anak Berangkatlah kalian solat Setelah anak-anak berangkat Orang tua harus mencontohi Berangkat juga Jangan anaknya diperintah Kemudian orang tuanya Enggak menjalankan solat Ini tidak benar Terus yang kedua apa Ketika usia anak itu Sudah mencapai 10 tahun Ini 10 tahun Maka apa Kalau tidak menjalankan solat Pukul Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya